Rasulullah SAW langsung memerintahkan kepada Sainah Ali untuk menjadi panglima perang. Berangkatlah pasukan menuju Bani Quraidoh. Nabi berpesan, Layusolliyanna ahadun al-asro ila fi Bani Quraidoh. Janganlah salah satu di antara kalian sholat asar, kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidoh. Berangkat tuh pasukan perang. Nah pasukan perang tuh terbagi dua. Yang pertama, karena sholat asar mau habis sebentar lagi. Maghrib masih di perjalanan. Belum sampai ke Bani Quraidoh. Mereka berizdihad. Nabi melarang sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidoh itu karena saking harus cepat-cepat sampai ke Bani Quraidoh. Itu hasil izdihadnya. Akhirnya sholat asarnya di jalan. Karena takut habis waktu asar. Sholat asar itu gak bisa di jamaah dengan maghrib. Maka sholatlah di jalan. Yang satu kelompok lagi berizdihad. Pokoknya gimana ucapan Nabi saja. Janganlah salah satu kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidoh. Terus saja. Walaupun sudah habis waktu asar. Akhirnya sampai maghrib di Bani Quraidoh. Sholatlah sholat asar di waktu maghrib. Nah singkat cerita. Dua kelompok ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi? Nabi no comment. Tidak berkomentar alias takrir. Takrir itu diamnya Nabi. Diam Nabi itu berarti membenarkan. Jadi dua kelompok yang telah berizdihad itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah pikih. Jadi ini jangan berebut. Yang kunut dengan tidak kunut. Bahkan ada kelompok. Kita sekarang di negeri yang sudah banyak bid'ahnya. Setelah sholat pardu, zikir berjamaah. Setelah sholat pardu, doa dipandu berjamaah. Itu semua bid'ah. Kita perangi. Waduh hebat amat itu. Padahal kalaupun berbeda, jangan menjadi permusuhan. Da'wah itu tidak boleh mengikuti masyarakat. Seperti baik. Tapi kan yang dipersoalkan itu khilapiah. Bisa beda pendapat. Yang satu kunut. Yang satu tidak kunut subuh. Yang satu kelompok diberjamaahkan. Zikirnya setelah sholat pardu. Yang satu tidak. Monggo silahkan. Jangan merasa paling benar. Yang lain salah semua. Pikih itu tempatnya khilapiah. Perbedaan. Para sahabat saja seperti itu. Apalagi setelah nabi wafat. Maka muncullah di abad kedua hijriyah. Pukoha ahli-ahli pikih. Yang spesifik membahas tentang ilmu pikih. Maka muncullah empat badhab. Bahkan madhab itu lebih daripada empat. Ada yang menyatakan sampai tujuh belas. Tapi yang empat itu yang masyur. Yang mudawan. Yang banyak pengikutnya.